Hai buku, welcome to the cozy library, content creating 101, episode 3, video taking Jadi kita kan bahas dua platform ya, video taking dan photo taking gitu Makanya aku bakal bagi jadi dua video, kali ini video taking dulu, next kita akan bahas photo taking Di video taking ini aku juga belum terlalu profesional ya, jadi aku akan bagikan apa yang aku tau dulu Yang pertama mungkin aku akan bahas mulai dari gimana cara aku bikin satu video atau produksi satu video Yang pertama aku akan bikin ide kontennya dulu, seperti yang udah kita bahas di dua video sebelumnya ya tentang konten planning Nah sesudah tau kontennya apa, biasanya aku akan membuat skrip pendek Karena mungkin ada booktuber yang kalau dia buat satu video, dia akan tulis sedetail mungkin dia bakal ngomongin apa aja Sampai kalimat-kalimatnya gitu, kalau aku, aku bukan tipe yang seperti itu Kalau aku, aku ini tipe orang-orang yang hanya perlu tau poinnya aja gitu Jadi coba kenali kelebihan kamu, kamu butuh yang seperti apa skripnya gitu Kalau aku kan cuma on point ya, misalnya yang buat 3 minutes of going through my bookshelf Itu aku usahakan buat aku bikin video beneran 3 menit lebih sedikit gitu, biar aku gak terlalu repot editingnya Jadinya aku perlu skrip yang bener-bener membantu buat aku, dan itu adalah skrip yang poin-poin gitu Misalkan di 3 minutes of going through my bookshelf ini, aku akan menjabarkan 3 poin kan biasanya Jadi biasanya aku akan tulis 3 poin itu apa aja, karena aku sering lupa kalau udah ngomong Jadi biasanya kalau ini kamera, di bawah kamera ini ada catatan, ini sebenernya ada catatan juga Catatan ini berfungsi sebagai contekan, jadi ini ya sebenernya ada contekan aku mau ngomong apa aja di video ini gitu Nah setelah jelas poin-poin apa yang mau disampaikan, baca ulang, terus revise gitu Apa yang mau disampaikan, jadi kayak aku biasanya cuma, oh nanti gini, terus kesini, terus kesini Nanti aku bakal ngomong ini, kayak gitu, jadi aku jabarin dulu, aku mau ngapain aja Jadinya aku bakal inget gitu, biasanya kalau aku kayak gitu Terus kalau misalnya ada nama-nama yang susah disebutkan gitu, atau konten-konten yang ada tahun-tahunnya Itu kamu cek ulang, biar informasi yang kamu sampaikan juga valid, dan kata-katanya bisa kamu ucapkan dengan benar Contohnya ada penulis yang buat aku waktu itu lumayan susah, pengucapan namanya Penulisnya Little Fires Everywhere, itu kan Celeste Inc bacanya, sementara di belakang itu ada NG gitu Kalau kita baca Indonesia-nya mungkin jadi NG gitu Jadi harus cari dulu gimana pengucapan yang benar Apalagi nama penulis ya, karena bisa aja ada penulis yang tersinggung, atau gimana gitu Kalau misalnya namanya tidak diucapkan dengan benar Yang ketiga, kalau misalnya udah, ya tinggal take doang gitu Take, siapkan waktu kamu, suasananya harus udah lumayan sepi kayak gini Gak ada yang ganggu gitu Kalau ada orang ke rumah, bilang dulu aja, aku mau take bentar, jangan terlalu ribut ya, kayak gitu Biasanya juga aku kayak gitu, kalau aku mau take, aku minta tolong, diem dulu sebentar gitu Aku mau take, atau aku ambil tempat yang jauh dari mereka Nah, kamera udah on, biasanya aku akan mulai menghitung mundur Kayak, ichi, nihisan gitu Gak tau kenapa, itu jadi comfort zone aku gitu Kalau aku udah mau take, aku harus hitung mundur Dan itu tandanya aku udah siap buat ngomong di depan kamera Nah, dulu kesalahan yang aku lakukan, waktu aku masih awal-awal booktubing adalah Aku nggak lihat persis kamera gitu Kalau di kamera HP, atau ini kamera DSLR, kita cenderung lihat muka kita di layar gitu Sementara, waktu nanti udah jadinya, jadinya kita kayak nggak lihat ke penonton gitu Makanya penting banget buat lihat langsung ke kamera, walaupun kamu nggak bisa lihat wajahmu Jadi senyum aja gitu, karena kalau senyum biasanya wajah orang tuh terlihat lebih ramah, lebih ceria gitu Jadi ya senyum gitu, harus udah on senyum kayak gini Aku pernah waktu dulu kayak aku udah cape banget Aku waktu itu baru pulang jam 8 malam dan ada satu box yang harus di-unboxing Udah cape banget, tapi tetep harus on senyum gitu Makanya ini harus dilatih senyum di kamera Nah, selanjutnya aku akan lebih jelasin hal-hal yang teknis Kayak peralatan apa aja yang aku pakai buat take satu video Ini yang lagi dipakai, ini ada si Connie, nama kamera aku Ini adalah Nikon D5600, ini cuma ada tutupnya doang Karena ini lagi dipakai buat take Nikon D5600 Dan biasanya aku pakai lighting tambahan ini Ini adalah lampu mini saw Yang kayak gini ya, karena lampu mini saw kan ada banyak Aku pakai yang ini, ini udah aku beli lagi karena yang dulu rusak Aku seneng sih, dia simple tapi terang banget gitu Cukup banget buat bikin video Dan colokannya ini semacam kabel USB ini Bisa kamu colokin di kepala casan Atau bisa kamu bawa-bawa pakai powerbank Udah gitu, kadang-kadang aku pakai mic yang kecil, yang clip-on Itu aku beli di Shopee itu dulu atau Tokopedia ya Pokoknya banyak, cari aja mic clip-on gitu Tapi pastiin yang udah ada adapternya Biar bisa masuk ke HP atau ke kamera kamu Tapi aku cobain kalau mic clip-on itu di kamera Dia jadi nggak bisa, tapi kalau di HP bisa Dan suaranya jadi lebih jernih sedikit Terus yang nggak kalah penting Ini ada namanya set Atau background ya, karena Kalau kata mami aku, background itu penting gitu Mami aku yang paling cerewet Kalau aku, backgroundnya nggak bener Thank you mami Jadi aku buat bagnya ini Khusus buat taking video Oh, dan juga ada tripod Ini tripodnya aku pakai Aduh ini merek apa ya? Mereknya ketutupan Nanti deh aku tulis disini merek tripod aku Ini set yang aku pakai Seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya Ini tuh aku buat sendiri Cuma dengan modal desain Dan kertas dan printer Jadi sebenernya buat-buat satu set youtube itu Nggak perlu mahal Ini aja Cuma modal kertas dan printer Murah banget Ini sebenernya aku pengen buat Kayak semacam vibes tumbler-tumbler gitu Dan aku riset di Pinterest Dan aku coba buat yang sesuai selera aku Konten, isi konten ini Tapi tetep kayak ada vibes tumblernya Dan inilah jadinya Ini cuma kertas doang di belakang Tapi lumayan kan, bagus kan Dan karena aku pengen angle-nya segini gitu Kayak aku nggak mau nge-shoot ke bawah sini Ini ada ranjang Jadinya dan aku tahu aku pendek Ini aja aku duduk di ganjel tiga bantal gitu Jadi buatlah set kamu sekreatif mungkin Dengan barang-barang yang ada di sekitar kamu Atau bisa aja cuma dinding doang gitu Atau belakang erak buku Itu juga sangat oke kok Tips dari aku tentang videotaking adalah Usahakan kamu nggak terlalu panjang buat videonya Karena itu akan mempermudah waktu kamu editing gitu Makanya yang tadi tentang revise script Dan ada contekan itu penting banget Biar video kamu nggak terlalu panjang Dan kalau kamu videotaking Kamu juga harus peka banget sama suara-suara di sekitar kamu Misalnya ada motor lewat, ada pesawat, ada apapun lah itu Berhenti dulu gitu langsung Biasanya aku udah peka setelah lama buat video Jadinya peka banget Kayak udah ada nge-nge-nge Itu aku langsung berhenti ngomong Ditungguin dulu sampai beres Terus aku ngomong lagi Karena nggak enak juga kan Kita denger video yang berisik banget suara latarnya Makanya cari tempat yang sepi Biar penonton kamu juga enak nontonnya Oke, that's it my notes on video taking Kalau ada yang masih mau ditanyakan Tanyain aja di bawah Pasti aku bales Thank you for watching Next kita akan belajar foto taking Dan sedikit teknis DSLR yang aku ngerti Buat ajarin kamu Thank you for watching this video Happy reading And bye 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 Terima kasih telah menonton!